Dari Sekegong, Wiradharma, Desa Padang Sambian Gajah, Kecamatan Denpasar Barat yang akan menampilkan Jabang Tetuke. Jabang Tetuke dilahirkan oleh seorang perempuan raksasa bernama Hidimbi atau Arimbi serta merupakan putra dari Bima. Jabang Tetuke memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun usia yang masih bayi sekebakti yang sangat tinggi terhadap ibunya, layaknya seorang bayi Jabang Tetuke memiliki sifat polos, cerdas, tidak bisa diatur dan memiliki ketangguhan. Bentuk kekuatannya berada pada tali pusarnya dan mendapatkan penugerahan ketika dimasukkan ke dalam kawacandra di muka. Diaduk dengan berbagai senjata kedewatan yang dimasukkan oleh para dewa. Untuk menambah kesaktian, Betara Guru mengandugerahkan tiga pusaka kedewatan yaitu Kutang Antakusuma, Caping Basunanda, dan Tiumpah atau Sepatu Padaku Carma. Sifat-sifat dari Jabang Tetuke dimunculkan pada pola bleganjur dengan mengolah unsur musik seperti tempo, ritme, dan dinamika yang disusun dengan sederhana yang mencerminkan kepolosan dari karakter Jabang Tetuke. Dalam visualisasi garapan bleganjur, maka dihadirkan simbol-simbol pada gerak yang menggambarkan bayi serta pola gerak sederhana dan energi sebagai bentuk penegasan dari karakter Jabang Tetuke. Penata Tabuh, Putu Teodor Adibawa SSN MSN, Penata Gerak, Ide Bagus Eka Harista SPD, Ide Bagus Dwi Surya Kenite, Penanggung Jawab, Perbekal Desa Padang Sambian Kaja, Koordinator Iputu Teguh Kamajaya, Baik hadirin pecinta seni yang berbahagia, mari saksikan bersama penampilan nomor urut empat dari Sekegong Wiradarma, Desa Padang Sambian Kaja, Kecomotan, Den Pasar Barat, yang akan menampilkan Jabang Tetuke. Hadirin selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!